Intro Utang pemerintah di masa pemerintahan Jokowi Dodo dilaporkan kembali membengkak Dari laman APBN terbaru pertanggal 31 Oktober 2022 Utang pemerintah ini terhitung telah menembus 7.400 triliun rupiah lebih Sejak awal tahun 2022 Utang pemerintah sendiri memang terus mencatatkan rekor Dengan menembus angka 7.000 triliun rupiah Dan terus mengalami kenaikan Padahal, akhir tahun 2014 Saat transisi dari Presiden SBY ke Jokowi Utang pemerintah tercatat hanya sebesar 2.600 triliun rupiah lebih Ini artinya, sejak Jokowi menjabat di awal periode hingga saat ini Utang pemerintah telah mengalami kenaikan dua kali lipat Namun demikian, Kementerian Keuangan memberi keterangan Bahwa peningkatan ini masih dalam batas aman Wajar serta terkendali Dan diiringi diversifikasi portofolio yang optimal Utang pemerintah Indonesia sendiri Paling besar dikontribusi dari penerbitan surat berharga negara atau SBN Rinciannya, surat berharga negara domestik Besarnya mencapai 5.271,95 triliun rupiah Dan surat berharga negara dalam bentuk valutas asing atau falas Mencapai 1.398,18 triliun rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!